Ide cerita dalam sebuah film bisa berasal dari mana saja Dalam dunia perfilman, dikenal juga sebuah proses ekranisasi Proses ini merupakan proses alih wahana dari media cetak buku ke dalam media film Intinya ekranisasi adalah proses pengadaptasian bentuk buku atau novel ke dalam bentuk film Ada banyak film-film Indonesia yang diadaptasi dari sebuah novel Yang sudah lebih dulu sukses dan memiliki banyak penggemar Berikut 10 film adaptasi novel Indonesia terbaik yang telah detektif Yahya Rangkum Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru Film Dilan 1990 merupakan film yang diangkat dari novel karya pidi baik yang berjudul Dilan Dia adalah Dilanku tahun 1990 Film Dilan 1990 bercerita tentang kisah cinta masa SMA antara Dilan dan Milea Milea merupakan anak baru pindahan dari Jakarta Sementara Dilan adalah panglima perang geng motor yang terkenal berandal dan gemar berkelahi Karakter Dilan yang unik membuat kisah cinta Dilan dan Milea menjadi kisah yang romantis dan menarik untuk diikuti Selama penayangannya di bioskop, film ini sudah disaksikan lebih dari 6 juta penonton Dan menjadikannya film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa Film Dilan 1990 kemudian kembali merilis dua sequel filmnya Yaitu Dilan 1991 dan Milea Suara dari Dilan Laskar Pelangi Film Laskar Pelangi bercerita mengenai perjuangan para anak-anak di pedalaman Balitung untuk bisa mendapatkan pendidikan Meskipun akses pendidikan di sana sangat sulit untuk mereka dapatkan Namun anak-anak yang menamakan diri sebagai Laskar Pelangi ini tetap semangat dan tidak menyerang untuk mewujudkan cita-cita mereka Laskar Pelangi merupakan film yang diangkat dari novel berjudul Sama, karya Andrea Hirata Menyusuh kesuksesan novelnya yang menjadi internasional bestseller Film Laskar Pelangi juga sukses merupakan 4,6 juta penonton saat ditayangkan Film ini juga memiliki sequel yang diangkat dari novel selanjutnya Yakni Sang Pemimpi dan Eden Shore Ayat-Ayat Cinta Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan Fahri Yaitu seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Cairo, Mesir Selama di Cairo, Fahri mendapat banyak ujian yang menguji hidup dan keimanannya Ia juga harus terlibat dalam kisah cinta segitiga Antara dirinya dengan dua wanita yang mencintainya, yakni Maria dan Aisha Film Ayat-Ayat Cinta diadaptasi dari novel bestseller Berjudul Sama, karya Habibur Rahman El Sirazi Pada masa itu, film Ayat-Ayat Cinta meraih rekor muri Atas pencapaian 3,8 juta penonton Selain itu, film ini juga berjaya di Festival Film Bandung di tahun 2008 Dan memenangkan 5 kategori sekaligus Ketika Cinta Bertasmi Setahun setelah suksesnya Ayat-Ayat Cinta Di tahun 2009 kembali muncul film layar lebar Yang diangkat dari novel karya Habibur Rahman El Sirazi Film tersebut berjudul Ketika Cinta Bertasmi Film ini mengisahkan tentang kehidupan Azam Yaitu mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Universitas Al-Azhar di Cairo Selain berkuliah, ia juga bekerja keras Untuk menghidupi ibu dan adiknya di Indonesia dengan berjualan tempe Tangdir kemudian mempertemukan Azam dengan anak Yaitu seorang wanita soleha yang merupakan anak kiai ternama Sama seperti Ayat-Ayat Cinta Film ini juga sukses meraih dua dominasi dalam Festival Film Bandung 2010 Serta meraih total jumlah pelonton sebanyak 3 juta orang Penggelamnya kapal Van Der Wijk Cerita pada film ini berlatar di tahun 1930-an di Tanah Minang Kabau Film ini mengangkat kisah cinta yang berbeda kelas sosial antara Hayati dan Zainuddin Tanda dan tradisi Tanah Minang pada akhirnya harus memisahkan mereka berdua Namun nasib membawa mereka untuk kembali bertemu dengan kondisi yang tidak sama lagi Film tenggelamnya kapal Van Der Wijk diangkat dari novel legendaris Karya Hamka dan Terbin di tahun 1938 Film ini diproduksi dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni selama 5 tahun Film tenggelamnya kapal Van Der Wijk meraih 5 nominasi pada Festival Film Indonesia tahun 2014 Dan memenangkan 2 penghargaan di Festival Film Bandung 2014 Nanti kita cerita tentang hari ini Nanti kita cerita tentang hari ini atau yang biasa disingkat NKCTHI ini merupakan film yang diangkat Dari sebuah buku berjudul sama karya Marcella F.P Dalam versi filmnya, NKCTHI bercerita tentang konflik yang terjadi pada keluarga yang memiliki 3 orang anak Yaitu Angkasa, Aurora, dan Awan Meski tampak seperti keluarga bahagia, namun nyatanya mereka memiliki rahasia besar Di mana setiap anggota keluarga memiliki luka dan permasalahannya masing-masing Dalam penayangannya di hari pertama, film ini langsung meraih jumlah penonton sebanyak 118 ribu Film NKCTHI juga membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai 1 juta penonton Surga Yang Tak Dirindukan Film Surga Yang Tak Dirindukan bercerita tentang kehidupan rumah tangga antara Arini dan Pras Yang begitu bahagia bersama putri mereka Nadia Namun semua kebahagiaan tersebut mulai diuji dengan keadiran Meiros Itu seorang wanita yang tidak sengaja ditemui Pras saat insiden kesilakan Demi menolong Meiros, Pras bersedia menjadikannya istri kedua Film Surga Yang Tak Dirindukan diangkat dari novel dengan judul sama karya Asma Nadia Film ini menjadi salah satu film paling laris di tahun tersebut dan berhasil mendapatkan berbagai nominasi Di antaranya 2 nominasi di Festival Film Indonesia, 6 nominasi di Festival Film Bandung, serta 1 nominasi di Piala Maya Film 5 cm Film 5 cm menceritakan tentang perjalanan 5 orang sahabat yaitu Genta, Zafran, Ariel, Riani, dan Ian Suatu hari mereka merencanakan petualangan ke puncak tertinggi Jawa Mahameru Dalam perjalanan tersebut, mereka menemukan makna persahabatan dan perjuangan sekaligus membuka rahasia-rahasia yang selama ini mereka pendam Film 5 cm diadaptasi dari novel berjudul sama karya Donny Dirgantoro yang terbit di tahun 2005 yang merupakan novel bestseller selama 2 tahun berturut-turut Film ini meraih Piala Citra untuk penataan kamera terbaik, serta meraih 4 penghargaan di ajang Festival Film Bandung 2013 99 Cahaya di Langit Eropa Film ini bercerita tentang pengalaman Hanum saat menjadi jurnalis Indonesia yang tinggal di Eropa untuk menemani sang suami Rangga menjalani kuliah doktorat Selama berada di Austria, Hanum bertemu banyak orang baru, serta menemukan jejak-jejak kebesaran Islam di benua tersebut Film 99 Cahaya di Langit Eropa diangkat dari novel berjudul sama karya Hanum Salsabila Reis yang meraih penghargaan Book of the Year dari IKP Film ini juga menjadi salah satu film dengan biaya produksi termahal, yaitu sekitar 15 miliar rupiah Buku 99 Cahaya di Langit Eropa sendiri merupakan novel biografi yang menceritakan kehidupan Hanum Salsabila Bumi Manusia Film Bumi Manusia bercerita tentang kehidupan pada era kolonial Belanda yang mengangkat kisah seorang pribumi terpelajar bernama Mingke Mingke kemudian bertemu dengan analis, yaitu gadis yang dicintainya serta Nyai Ontosoro, yaitu sosok wanita pribumi yang berani melawan ketidakadilan Film Bumi Manusia diangkat dari salah satu novel sastra terbaik Indonesia berjudul sama karya sastrawan legendaris Pramunja Anantatur Pada ajang festival film Indonesia pada tahun 2019, film ini berhasil masuk ke dalam 12 nominasi Selain itu, Bumi Manusia juga berhasil meraih dua piala maya Nah itu dia tadi, 10 film terbaik yang diangkat dari karya novel yang bisa menjadi rekomendasi tontonan kalian Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video detektif Yahya berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini